bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, ketemu lagi dengan saya Pak Amur Kalian, pelaku guru baharap di SMK memudia kesesi saya untuk anak-anakku sekalian, anak kelas 10 ya, untuk pembelajaran dari pada hari ini adalah silakan semua anak-anak mempersiapkan matahari pada hari ini meskipun keadaan pandemi kita harus selalu tetap semangat belajar dan mudah-mudahan dengan aktif ini, kita selalu rajin, selalu bersemangat meskipun dalam keadaan pandemi ini baik, untuk mendukung channel kreatif SMKM disini silakan anak-anak bisa like dan subscribe untuk channel kreatif SMKM disini biar ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi oke, untuk langsung saja untuk membahas bahasa Arab untuk kelas 10 kita sudah memasuki bab ketiga yang mana bab ketiga materi pertama saya akan menyampaikan sebuah al-kiro'ah al-ilmu bacaan tentang ilmu seperti biasa nanti saya akan membacakan sebuah teks bacaan ini silakan nanti semua anak-anak agar disimak dengan baik ya setelah itu saya juga akan membacakan terjemahan bacaan tersebut dan mohon agar disimak dengan baik langsung saja saya akan membacakan dan mohon agar disimak al-ilmu al-ilmu nurun wal-jahludulmun fil-islami ta'alimun kasiratun anil ilmi al-qur'anu masjarul ilmi maslah ilmu akidah wa ilmu ibadah wal-muamalah wa tolakul ilmi faridutun anlakul limuslimin wa muslimah al-alimun wal-ulama'u lahum darajatun aliyatun fil-islam qala wahu ta'ala yarfa'u wahu ladhina amanu minkum wal-ladhina utul ilma darajatin wahu bimma ta'amaluna khabir suratul al-mujadilah at-ta'alumu ijibariun anlakul abnain bi-indonesia bahunaka madarisun wafikul lima drusatin maktabun maktabatun piha kutubun kasiroh wafil kutubi ulamun mutanawi'a ulamuddin wal-ulung ijtima'iyah wat-tabi'iyah wariyadiyat wat-tagnoneci'a Wa khairu dhalim Alkitabu Nafidatul Alam Walkiraatu Mistahul ilmi Wal ilmu Imadus saqafah Al ilmu Wal amalu Murtabitun fainahumma Al ilmu Asasun lil amal Wal amalu Dunal ilmi mardud Wal ilmu Bila amalin kasajarin samar Al ilmu Zawafun Menaswabi Al-Najahi Fit dunia Wal akhirah Baik untuk terjemahnya Ilmu Ilmu adalah cahaya Dan kebodohan kegelapan Di dalam Islam Terdapat pelajaran yang banyak Tentang ilmu Al-Quran adalah sumber ilmu Contoh Ilmu akidah Ilmu ibadah Dan mu'amalah Menurut ilmu itu wajib Bagi setiap muslim Dan muslimah Orang yang berilmu Dan para ulama Mereka memiliki Derajat yang tinggi Di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Akan Meninggikan orang-orang Yang beriman Di antaramu Dan orang-orang Yang diberi ilmu Pengetahuan Beberapa derajat Dan Allah Maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Quran surat Al-Mujadillah Ayat 11 Wajib belajar bagi setiap anak di Indonesia Maka di sana sekolah-sekolah Dan di dalamnya setiap sekolah Terdapat perustakaan Yang di dalamnya ada buku-buku yang banyak Dan di dalam buku Terdapat ilmu yang bermacam-macam Seperti ilmu agama Ilmu sosial Dan kedokteran Matematika Teknologi Dan lain sebagainya Buku adalah jendelanya dunia Dan membaca adalah kuncinya ilmu Dan ilmu itu Pilarnya budaya Ilmu dan bekerja Atau amalan Berkaitan di antara mereka Ilmu itu fondasi Untuk diamalkan Dan bekerja Tanpa ilmu Akan ditolak Ilmu tanpa diamalkan Seperti pohon yang Tidak berbuah Oleh sebab itu Seseorang yang berilmu Ingin mencapai kesuksesan Di dunia Maupun di akhirat Baik itu Untuk Al-kira'ah Al-ilmu Bacaan al-ilmu Setelah itu Seperti biasa Tugas bahasa Arab Pada bab ini Sementara tentang Bacaan al-ilmu Silakan Setiap siswa kelas Sepuluh Membuat rekaman audio Tentang bacaan al-ilmu Beserta dengan Terjemahannya Tugas dikirimkan Lewat Wia Ya Ya Silakan Bisa dikirim Itu ya Untuk materi pada hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat ya Tetap semangat ya Dan jangan lupa Selalu belajar Meskipun Keadaan pada saat ini Ya Baik saya akhiri Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjemahan oleh